Cerita Novel Pengantin Proksi Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Maturnuun. Bab 1341, Mumi Tabata memandangi gadis kecil itu dengan tercengang, bagaimana menurutnya gadis kecil kelingking itu bisa begitu tajam, kamu. Juga, aku tidak akan meminta maaf padamu. Tidak hanya saya tidak akan meminta maaf, tetapi saya juga Anda harus segera meminta maaf kepada ibu saya. Jika Anda tidak meminta maaf, Anda akan menanggung risiko sendiri. Petik 2 Casey tampak seperti, aku kesal, dan itu mengerikan. Baik ibu Tabata maupun Tabata ketakutan untuk beberapa saat. Kali ini, Bibisu datang menjemput Casey, nona kecil, ah, ada apa? Bibisu segera menjaga Casey di belakangnya dengan kesusahan, dia adalah wanita kelas 1 di negeri ajaib. Kemudian, dia merawat putri kecil Casey, dia memiliki status yang luar biasa. Sekarang, Bibisu mengerutkan kening dan menatap ibu Tabata, nyonya, tolong beritahu saya apa yang terjadi. Wanita kecil kami selalu sopan, jika bukan karena anak-anak Anda yang memprovokasi dia terlebih dahulu. Nona kecil kami tidak akan melakukan hal buruk. Ibu Tabata baru saja marah pada Casey, dan sekarang dia dituduh oleh babysitter, dan dia langsung marah. Dia mencibir, dengan sarkasme di wajahnya. Nona kecil, wanita kecil macam apa dia, tidak ada ayah, mengapa wanita kecil itu memiliki ibu yang encer? Kamu sangat makmur, anakmu memiliki ibu untuk melahirkan tetapi tidak ada ibu untuk diajar. Casey tidak mengizinkan siapapun untuk berbicara buruk tentang muminya. Ibu Tabata berani membalas ketika dia melihat Casey. Dia gemetar karena marah, tunggu, suamiku tahu kepala sekolah taman kanak-kanak ini. Aku akan menelponnya sekarang dan memintanya untuk mengantarmu keluar dari taman kanak-kanak. Petik 2 Berbicara tentang ini, Ibu Tabata, dia mengeluarkan ponselnya. Siapa yang dikeluarkan dari taman kanak-kanak? Tiba-tiba, suara magnetis yang dalam terdengar. Seseorang datang. Casey dengan cepat mengangkat kepalanya, dan melihat kerumunan penonton dengan sukarela mengalah. Banyak pengawal kulit hitam yang kokoh berlari dengan tertib, menghalangi air di sekitar sini, dan kemudian sesosok tubuh tinggi menerobos masuk. Holden di sini, hari ini, Holden mengenakan setelan hitam buatan tangan, kain mahal di setrika tanpa kerutan, menunjukkan keanggunan bangsawan kelas atas. Dia berjalan mendekat, mata yang dalam dan sipit itu samar-samar berpatroli di hadapan penonton. Aura kuat yang bergetar itu seperti kehadiran seorang kaisar, dan orang-orang tidak bisa tidak ingin menyembah. Casey melihat mata Holden berbinar, itu adalah pria tampan, pria tampan. Casey berlari ke kaki Holden, menatapnya dengan mata hitam dan putih yang besar dengan gembira. Halo, tampan, apakah kamu masih mengenalku? Kenal dia, tentu saja, dia mengenalnya. Ini adalah kali kedua Holden melihat wajah Casey, yang persis sama dengan Elena. Hatinya masih terguncang, betapa dia ingin memiliki seorang anak perempuan, putrinya harus persis seperti ibunya. Sekarang Casey telah memenuhi semua fantasinya tentang putrinya. Yang penting Casey juga mengingatnya, meski baru bertemu sekali, Casey belum melupakannya. Saat ini, Holden melihat tangan Casey yang terluka, dan dia segera mengerucutkan bibir tipisnya. Casey, kenapa kamu terluka? Siapa yang melakukannya? Bab 1342 Ini, Casey melihat luka di telapak tangannya, dan tersenyum manis, tidak apa-apa, sedikit terluka, saya sangat berani, saya tidak tahu bagaimana menangis. Hati Holden terasa sakit, dia berjongkok dengan satu lutut dan dengan lembut memegang tangan putih Casey, apakah sakit? Dia meniup luka gadis kecil itu dengan lembut dan hati-hati. Casey memandang Holden, dan pertama kali dia melihat burung tampan ini di bandara, dia ingin burung tampan ini menjadi ayahnya. Ibu Tabata juga mengganggunya karena tidak punya ayah, jika dia memiliki seorang ayah, dia dapat memeluk pahanya, dan jika dia memiliki seorang ayah, ayah dapat melindungi momi dari orang-orang jahat dan tidak ada yang dapat mengatakan hal-hal buruk tentang momi. Namun, dia sangat khawatir, apa yang harus saya lakukan jika anak lelaki tampan itu tidak menyukai ibu dan dia tidak menyukainya? Sekarang pria tampan itu memperlakukannya dengan sangat lembut, mata Casey bersinar, pria tampan itu juga menyukainya. Casey, mendesis, dan berkata dengan suara seperti susu, yah, sakit. Holden memandang Casey jelas terluka tapi bertahan, dan hatinya melunak menjadi air. Dia mengulurkan lengannya yang kuat dan mengangkat Casey dari tanah dengan satu tangan, Casey, tidak apa-apa, di depanku, kamu bisa menangis. Benarkah? Mata hitam dan putih Casey yang besar dengan cepat membentuk lapisan kabut air kristal. Dia sangat sedih dan dengan menyedihkan mengernyitkan hidungnya yang merah, tampan, mereka memarahi ibuku dan memukuli saya. Casey berani saat sendirian, tapi sekarang Holden ada di sini, sosoknya yang tinggi dan luhur seperti gunung, membuatnya ingin diandalkan dan bertingkah seperti bayi, dia cepat mengeluh padanya. Dia mengerutkan bibir tipisnya, dan matanya yang dingin dengan cepat tertuju pada ibu Tabata, kamu anak yang cerdik dan beruang yang menindas Casey. Sejak kemunculan Holden, mata ibu Tabata telah menempel padanya seperti lem. Kecuali di TV, dia belum pernah melihat pria setinggi dan setampan itu. Ia terlahir sangat tampan, dengan fitur yang dalam dan tiga dimensi, seperti keahlian alami, yang begitu sempurna hingga menakjubkan. Yang terpenting adalah aura di tubuhnya, kuat dan garang, benar-benar alami, dengan penyerahan diri yang mendominasi dan tidak disengaja. Tabata mendengar kata-kata Holden dan dengan cepat menangis dan menarik lengan baju ibunya. Bu, orang ini memanggilku anak beruang dan kamu tikus. Ibu Tabata dengan cepat terbangun dari modern nimnol, dia melihat bahwa Holden luar biasa, rendah hati, dan boros. Dia mungkin adalah pendeta rok ibu Casey. Dia cemburu dan mulai muntah darah. Tuan, siapa kamu? Apakah kamu tidak akan menjadi paman gadis kecil ini lagi? Jangan tertipu oleh ibunya, setahu saya, ibunya memiliki banyak pria, semuanya adalah paman dari gadis kecil, Anda hanyalah salah satu dari mereka, dan apa yang Anda pegang di lengan Anda adalah spesies liar kecil yang ibunya hamil ketika dia belum menikah. Sekilas, Anda terlihat seperti seseorang yang memiliki identitas dan status. Bukankah seharusnya Anda memberi orang lain bagian dan membesarkan anak? Anda tidak boleh tertipu oleh mereka. Juga, ibunya bahkan tidak mau melepaskan suami. Suamiku terpesona oleh muminya. Casey sangat takut jika pria tampan akan mendengarkan wanita ini dan salah paham dengan ibunya sendiri. Jadi dia segera mengulurkan dua tangan kecil untuk memeluk leher Holden, dan berkata dengan cemas, Pria tampan, jangan dengarkan omong kosongnya. Mumi tidak orang seperti itu, aku punya ayah. Tapi, hanya saja ayahku sudah meninggal. Sudah mati, kata Holden. Alis Holden yang tampan tertutup embun beku yang membekukan. Dia mengangkat telapak tangannya yang besar dan menyentuh kepala Casey sebagai tanda penghiburan, lalu mengangkat kepalanya dan menyapu ke arah Ibu Tabata dengan murung. Siapa bilang gadis kecil tidak punya ayah? Aku ayahnya. Bab 1343 apa? Pria ini adalah ayah gadis ini. Ibu Tabata sama sekali tidak percaya. Tuan, jangan tersesat oleh V. Sen itu dan jadilah ayahnya. Suamiku adalah kasusnya. Heh, Holden tertawa pelan dari tenggorokannya saat ini. Bagaimana bisa wanitaku jatuh cinta pada suamimu? Kamu tidak pantas untuk mengangkat sepatunya. Ibu Tabata membeku setelah dipermalukan. Saat ini, seseorang datang lagi. Ayah Tabatalah yang kehabisan nafas. Dia dengan tenang menamparkan Ibu Tabata, apa yang kamu bicarakan di sini. Mengetahui bahwa saya sibuk dengan pekerjaan, masih ada satu hari tersisa. Buat masalah bagiku sampai malam. Petik 2. Ayah, Casey yang memukulku lebih dulu. Ibu Tabata ditampar, wajahnya sakit dan bengkak. Dia mengepalkan tangan dan berkata dengan marah, Suamiku, kali ini bukan salahku, gadis kecil ini memukul putri kita lebih dulu. Kamu izinkan dia meminta maaf, atau usir dia dari taman kanak-kanak. Apakah kau tidak tahu kepala sekolah di sini? Petik 2. Tabata Semumi, apakah kamu mencariku? Smith membawa kepala sekolah taman kanak-kanak. Ibu Tabata sangat gembira ketika melihat pendukungnya, tetapi dia berpura-pura sedih. Presiden, kami semua adalah kenalan, dan keluarga kami telah menyumbangkan banyak hal untuk taman kanak-kanak. Kali ini Anda harus menjadi tuan bagi keluarga kami. Tidak bisa membiarkan gadis ini menggertak anak-kanak di sini lagi. Petik 2. Direktur memandangi Tabata Semumi yang sangat bodoh, sudah menyekak keringat dinginnya. Dia memandang Holden dengan hati-hati dan berkata, Tabata Semumi, saya hanya pergi ke ruang pemantauan untuk memeriksa pengawasan. Tabata-mu memang benar, orang yang memarahi duluan, dan orang yang memukuli orang lain. Bahkan luka didahi itu disebabkan oleh putrimu sendiri. Saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada Tuan Lu. Tuan Lu telah membeli taman kanak-kanak ini dan sekarang menjadi miliknya. Apa, taman kanak-kanak ini telah dibeli oleh pria tampan tapi penyanyang. Tabata Semumi tercengang. Dan, Lu, Presiden Holden. Ibu Tabata juga sedikit berpengetahuan, dan sekarang siapa yang tidak tahu tentang caibol Holden top dunia, apakah dia, dia. Pandangan ibu Tabata tertuju pada gesper perak lengan Holden, dan kata, Lu pada gesper perak bersinar terang. Astaga, ibu Tabata memandang Holden dengan kaget dan takut, bagaimana dia bisa mengira bahwa dia akan bertemu dengan pria besar ini. Gadis kecil di mulutnya adalah, apakah putri Holden? Deddy Tabata, jika istri dan putri Anda tidak meminta maaf, Anda tidak akan ingin tinggal di West Repal di masa mendatang. Smith berdiri di samping dan mengingatkan Deddy Tabata. Deddy Tabata segera mengulurkan tangan dan mencubit ibu Tabata, dan berbisik dengan jijik, hari ini kamu benar-benar membunuhku, cepat minta maaf, Anda berani memprovokasi Tuan Lu, apakah Anda ingin seluruh keluarga kami dimakamkan dengan Anda? Ibu Tabata melemahkan kakinya dan langsung jatuh ke tanah, dia hanya bisa menarik Tabata untuk meminta maaf kepada Casey. Bab 1344, Holden memandang keluarga Tabata dengan dingin, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi di masa depan, sebaiknya kamu tidak muncul di depanku lagi. Setelah berbicara, Holden berbalik dan pergi sambil memegang Casey. Holden membawa mes Casey ke dalam mobil mewah Rolls Royce Phantom miliknya. Dia mengeluarkan kotak obat dan membantunya mengobati luka di telapak tangannya. Casey berkata dengan malu-malu, Pria tampan, terima kasih untuk hari ini. Tidak, terima kasih Casey, kamu bisa pulang dengan laki-laki, dan bermain di rumah laki-laki. Ada banyak hal menyenangkan di rumah pria. Holden ingin membawa pulang Casey. Ini, Casey ragu-ragu, meskipun dia sangat suka bersama tampan, dia tidak bisa hanya pergi ke rumah orang lain untuk bermain. Casey, kamu dan Alex juga akan menjadi tamu di rumah itu. Aku berteman baik dengan ibumu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Mata Casey berbinar, dan ternyata pria tampan itu bertemu mommy, bagus sekali. Akankah Alex benar-benar lewat? Holden mengangguk, Tentu saja. Oke, aku akan pulang dengan pria tampan. Casey mengangguk dan setuju. Holden memeluk Casey di kursi pengaman dan mengencangkan sabuk pengamannya. Kemudian dia menutup pintu belakang dan bersiap untuk masuk ke kursi pengemudi. Saat ini, Bibisu bergegas dan berhenti, Tuan, terima kasih banyak untuk hari ini. Anda di sini, tapi wanita kecil tidak bisa ikut dengan Anda. Petik 2. Holden mengangkat kepalanya untuk melihat Bibisu, suaranya rendah dan magnetis langsung menyela, Saya ayah Casey, mengapa saya tidak harus membawa pulang putri saya? Apa, meskipun baru saja di taman kanak-kanak, Bibisu mendengar Holden mengatakan bahwa dia adalah ayah Casey, tetapi dalam keadaan saat itu, dia berpikir bahwa Holden berbohong untuk melindungi hati Casey yang masih muda. Sekarang Holden berkata dengan nada tegas bahwa Casey adalah putrinya, telinga Bibisu berdengung. Mungkinkah, apakah pria di depanku benar-benar suaminya? Holden masuk ke dalam mobil, dia menginjak pedal gas, dan mobil mewah itu berlari menjauh. Hei, Nona muda, Bibisu takut ada yang tidak beres, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Panggilan ini untuk Alex, ponsel yang merdu berdering sekali dan diangkat, dan suara Alex terdengar, Hei, Bibisu, Tuan kecil, di mana kamu sekarang? Saya dalam masalah kecil, seseorang mengikuti saya, aku akan mengajaknya berkeliling West Repal. Tuan kecil, ini tidak baik, sesuatu terjadi, dan wanita kecil itu, dibawa pergi oleh permaisuri. Alex kecil terdiam selama beberapa detik, dan dia tahu bahwa orang suci itu adalah Holden tanpa bertanya. Dia menepuk pahanya dan berkata, Oh, aku di tengah-tengah permainan, biarkan harimau meninggalkan gunung. Tuan muda kecil, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti, tolong katakan sesuatu yang manusiawi, akankah wanita kecil itu dalam bahaya sekarang? Bibisu terlalu cemas. Bibisu, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan pergi ke Casey sekarang. Alex langsung menutup telepon. Di malam hari, bel berbunyi di gerbang vila, pelayan membuka pintu dan Alex masuk. Alex berjalan ke ruang tamu, dan Holden sudah duduk di sofa menunggunya. Halo tampan, di mana dia? Tanya Alex. Bab 1345 Holden menunjuk ke atas dengan matanya, Casey sedang bermain. Alex mengangguk, dan tidak naik ke atas, tetapi duduk di sofa di seberang Holden. Satu besar dan satu kecil membentuk situasi negosiasi. Holden sangat menyukai Alex sejak awal, dan dia sangat menyukainya sehingga dia ingin menerimanya sebagai putranya. Sekarang dia mengangkat bibir tipisnya. Alex, kenapa kamu tidak naik dan menemuinya? Alex memiringkan kepalanya, aku akan punya waktu untuk menemani Casey nanti. Mungkinkah pria tampan itu mengundang saya dan akan membiarkan saya pergi malam ini? Petik 2. Holden tertawa, haha, dua kali, dan dia menyadari bahwa dia semakin menyukai si pintar ini. Pria tampan, kali ini Anda dan Albert telah bergabung untuk mengundang saya memasuki Gucci. Kalau begitu jangan berputar-putar sekarang. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Petik 2. Holden mengangkat alis pedang heroiknya, Alex, aku ingin rambutmu dipotong sedikit. Alex tahu bahwa dia tidak punya hak untuk memilih, jadi dia mengangkat tangan kecilnya, mencabut sehelai rambut, dan memberikannya kepada Holden. Holden memasukkan rambut Alex, rambut Casey, dan Albert, serta rambutnya sendiri ke dalam kantong plastik tertutup, lalu menyerahkannya kepada Smith, lakukan tes DNA garis ayah, saya ingin tahu hasilnya secepat mungkin. Iya bos, Smith mengundurkan diri dengan hormat. Tes garis ayah DNA, faktanya, ketika Alex mencabut rambut itu, dia tahu bahwa Holden ingin melakukan tes DNA paternitas, tampaknya latar belakangnya dengan Casey telah terungkap. Alex, apa ada yang ingin kamu katakan padaku sekarang? Holden menatap Alex saat ini. Alex menggelengkan kepalanya, tidak, ini antara kamu dan ibuku, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Begitu suara itu turun, suara susu manis berbunyi, Alex, kamu di sini. Casey turun, dia melihat Alex sangat senang dan langsung bergegas memeluk Alex. Alex kecil sangat menyukai Casey ini. Casey, apakah kamu bersenang-senang di sini? Tentu saja aku senang, rumah tampan itu sangat besar, ada banyak mainan di lantai atas. Casey merasa aneh dengan segalanya sekarang. Saat ini, Holden berdiri, makan malam sudah siap, mari kita makan bersama. Yang muda dan yang tua makan malam bersama, dan Holden memasuki ruang kerja. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan suara Smith datang dari luar pintu. Tuan, hasil tes garis ayah DNA telah keluar. Holden awalnya meninjau dokumen-dokumen itu. Dia mengambil pena untuk menandatangani namanya di bawah dokumen. Mendengar ini, ujung pena di tangannya tiba-tiba berhenti. Di, pintu ruang kerja didorong terbuka, dan Smith masuk dengan sebuah portofolio tersegel di tangannya. Tuan, ini adalah hasil dari tes DNA paternitas. Holden meletakkan pulpennya, dia perlahan membuka portofolio yang tersegel, dan kemudian mengeluarkan hasil penilaian di dalamnya. Hasilnya menunjukkan bahwa DNA dia dan Albert, Alex, dan Casey benar-benar cocok, dan ketiganya adalah tulang dan darahnya. Tuan, hasil tes garis ayah DNA menunjukkan bahwa Alex dan Casey adalah anak-anak Anda. Mereka keluar dari perut yang sama dengan Little Albert. Saat itu, nonasia melahirkan anak kembar tiga, dia memberimu tiga anak. Holden tidak menanggapi untuk waktu yang lama, murid-muridnya yang dalam jatuh ke dalam file dan menyusut dengan hebat, meski sudah bertekad di dalam hatinya, ia tetap saja kaget saat melihat hasil tes DNA paternitas. Bab 1346 dia tidak pernah berpikir bahwa Elena hamil kembar tiga, dan mereka semua adalah anak-anaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Holden berdiri, berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit, dan berjalan bola balik beberapa kali dengan satu tangan di H. Tuan, Tuan, ada apa denganmu? Smith memperhatikan Holden dengan hati-hati. Dia merasa bahwa tuannya sedikit, konyol berkeliling di sana sekarang. Holden mendongak, matanya yang dalam dan sipit tertuju pada wajah Smith, tes garis ayah DNA ini tidak mungkin salah, kan? Tentu saja itu tidak mungkin salah. Alex dan Casey adalah anak-anakmu. Hasil tes DNA ditampilkan seperti ini. Anda memiliki dua putra dan seorang putri. N. Ya, Holden merasa sedikit pusing, tubuhnya yang tinggi dan tegap bergetar dua kali. Dugaan di hatinya akhirnya terkonfirmasi, sekarang pikirannya masih kosong. Dia selalu mengira bahwa Alex dan Casey adalah anak-anak Elena dan Pollard. Dia sangat peduli tentang ini. Selama dia mengira Elena telah melahirkan anak laki-laki lain, permusuhan yang suram dan haus darah membara di hatinya, ingin membakar seluruh dunia. Tapi sekarang, Alex dan Casey adalah anak-anaknya. Pantas saja dia jatuh cinta pada Alex dan Casey saat pertama kali melihat mereka. Ini mungkin, darahnya lebih kental dari air. Mata halus Holden menunjukkan naik turunnya dengan kasar, dan pupil matanya terus menyusut. Dia jelas pria yang mendominasi dan kuat saat ini. Dia agak seperti anak kecil yang tidak berdaya. Tidak pernah terpikir bahwa selain Albert, dia memiliki dua orang anak. Kaki Holden lemah, dan dia merasa seperti berjalan di atas kapas, itu semua seperti mimpi. Semua ini terlalu tidak nyata. Elena benar-benar melahirkan tiga anak. Apa? Haha. Melihat Holden akan jatuh, Smith segera pergi untuk membantu. Tuan, hati-hati. Holden berdiri kokoh sendiri. Dia menarik nafas dalam-dalam dua kali, lalu tertawa dua kali, haha, hebat, mereka semua adalah anak-anak saya. Elena memberiku anak kembar tiga, jaket kulitku, dan ada jaket empuk kecil, aku pemenang besar dalam hidup, siapa lagi, aku hanya ingin bertanya siapa lagi. Petik 2. Baru kemudian Smith mengetahui bahwa tuannya sangat bahagia, kebahagiaannya begitu pusing, dan tuannya sangat senang menjadi bodoh. Memang tidak ada siapa-siapa. Holden sekarang memikirkan banyak hal, dan ada banyak hal yang ingin dia lakukan. Dia berkata, cepat dan temukan seseorang untuk mendekorasi ulang tempat ini. Saya mau tambah dua kamar anak. Tidak, aku akan pindah. Villanya kurang sesuai. Toh, ketiga anak sayalah yang menyeret keluarga. Penduduknya besar dan tidak nyaman untuk tinggal di sini. Mereka langsung pindah ke Manor. Ada semacam kastil anak-anak. Casey adalah seorang gadis, putri kecil di telapak tanganku. Saya harus mendesain kamarnya sendiri. Hanya dia yang tidak bisa memikirkan gaun putri dan sepatu putri. Saya tidak dapat memiliki siapapun di sini. Smith memperhatikan Holden, dan tuannya berpikir sambil berbalik. Ingin memindahkan hal-hal terbaik di dunia ketiga harta karun yang lucu, dan dia dapat melihat bahwa pemiliknya benar-benar bahagia dan sangat bahagia. Setelah sekian tahun, Smith adalah pertama kalinya melihat tuannya begitu bahagia, dan Smith juga tersenyum. Bab 1347. Pada saat ini, serangkaian nada ponsel yang merdu berdering, dan Holden menerima panggilan. Siapa? Holden masih membangun masa depan yang cerah untuk tiga harta karun yang mengemaskan di benaknya. Sekarang dia tiba-tiba disela oleh panggilan ini. Dia segera mengerutkan kening dengan alis heroik. Siapapun yang berani menelponnya saat ini, sekarang dia hanya ingin bahagia sendiri sebentar tanpa diganggu. Holden mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu, Albert yang menelpon. Holden memasukkan, Halo, suara susu dingin Albert dengan cepat keluar dari sana, Ayah, apakah hasil tes garis ayah DNA keluar? Ya, Albert, saya secara resmi memberi tahu Anda sekarang, Anda adalah kakak laki-laki tertua, Alex adalah adik laki-laki Anda sendiri, dan Anda memiliki saudara perempuan Casey. Kamu kembar tiga, semuanya lahir dari perut ibumu sekaligus. Petik 2 Holden mengira Albert akan bahagia karena dia tahu bahwa putranya selalu mengkhawatirkan pengalaman hidupnya. Albert mengira dia dilahirkan oleh ibu pengganti, tetapi Alex dan Casey lahir di perut ibunya. Karena itu, Albert sejak awal sangat memusuhi Alex, Albert iri dan cemburu pada Alex. Sekarang Holden telah memberi tahu Albert tentang pengalaman hidupnya yang sebenarnya, tetapi Albert diam, tidak mengatakan apa-apa. Holden sel, pes tersenyum, Albert, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak senang mengetahui bahwa kamu adalah kembar tiga? Beberapa detik kemudian, suara teredam Albert terdengar, Ayah, karena kita kembar tiga, mengapa Mommy tidak menginginkanku? Hati Holden menegang, dia merasa bahwa jantungnya tiba-tiba dan dengan parah dicengkeram oleh telapak tangan yang besar. Iya, dia tercengang oleh kebahagiaan barusan, lupa bahwa ada banyak keraguan di balik kejadian ini. Bukankah Elena membuat anaknya pingsan tiga tahun lalu? Si kembar tiga pasti lahir di negeri ajaib, mengapa Elena mengirim putra tertuanya Albert kepadanya? Sekarang dia pikir ayahnya, Christopher, harus tahu segalanya. Omong kosong bahwa Albert berasal dari ibu pengganti adalah apa yang dikatakan ayahnya kepadanya. Kerubah tua yang jahat ini, Albert, banyak hal yang terjadi antara ayah dan ibu saat itu. Saya tidak bisa mengatakan satu atau dua kata. Kamu hanya perlu tahu bahwa Mommy menyayangimu. Petik dua. Holden mengatur kata-katanya sendiri. Meskipun Albert adalah seorang jenius dengan IQ tinggi, ia masih anak-anak dan membutuhkan kasih sayang ibunya. Holden tidak ingin anaknya terluka. Betulkah, meskipun banyak hal yang terjadi padamu tiga tahun lalu, Mommy tidak ingin kembali menemuimu, tapi mengapa Mommy tidak kembali menemuiku selama tiga tahun dia pergi? Holden, Albert, ayah, kamu dan ibu selalu mengatakan padaku bahwa kamu sangat mencintaiku, tapi aku benar-benar tidak tahu apa itu cinta. Albert langsung menutup telepon. Mendengarkan nada sibuk tut, Holden langsung mengerutkan kening lapisan alisnya, dan dia mencoba memanggil Albert. Tapi sudah ada suara perempuan yang mekanis dan dingin di sisi itu, maaf, telepon yang Anda panggil dimatikan. Albert mematikan telepon. Holden sedikit khawatir tentang putranya, jadi dia memutuskan untuk pergi ke Albert besok pagi dan mengobrol baik dengannya. Tapi apa yang harus dibicarakan? Holden duduk di kursi kantor, dan kebahagiaan serta kesempurnaan yang baru saja hilang sedikit. Yang tersisa di hatinya adalah kebingungan dan rasa sakit. Tiga tahun lalu, dia mungkin tidak menjatuhkan anaknya, tapi dia berbohong padanya. Bab 1348 dia berbohong padanya. Dia berbohong kepadanya bahwa anak dalam perutnya adalah milik Pollard, dan sekarang dia ingin datang kepadanya dengan keterampilan medis yang luar biasa, dan mudah untuk mengubah bulan kehamilannya. Mengapa dia berbohong padanya? Holden tidak bisa memaafkannya atas penipuan seperti itu. Anak itu miliknya? Bagaimanapun, dia memiliki hak untuk tahu, tetapi dia tidak tahu apa-apa selama tiga tahun terakhir. Apa yang tidak bisa dia maafkan lebih lagi adalah bahwa setelah tiga tahun, dia telah kembali ke negeri kuno negeri ajaib selama tiga tahun, dan dia tidak pernah kembali. Dia tidak bisa menemani Alex dan Casey selama tiga tahun terakhir. Melihat mereka tumbuh dewasa, cinta kebapakannya menghilang selama tiga tahun penuh. Dia juga benar, dia tahu bahwa dia dan Albert tinggal di kota Kekaisaran. Dia adalah kekasih dekat yang dulunya sangat penyanyang. Dia melahirkan anak laki-laki tertua pada bulan Oktober. Dia membiarkan mereka bergantung satu sama lain selama bertahun-tahun ini. Dia ada dalam hidupnya, menghilang selama tiga tahun penuh dalam kehidupan Albert. Memikirkan hal ini, Holden ingin menemukannya sekarang, dan kemudian secara pribadi menggali hatinya untuk melihat bagaimana wanita ini begitu kejam. Saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan pelayan berkata di luar pintu, Tuan, ada seseorang di luar yang ingin melihat Anda. Siapa yang datang, masuk. Pelayan itu membuka pintu dan melaporkan dengan hormat, Tuan, seorang wanita keluar, dia berkata bahwa dia ingin melihatmu dan membawa anaknya pergi. Mata Holden berkedip, dia sudah tahu siapa itu, Elena ada di sini. Hari ini dia mengangkat Alex dan Casey, dan tidak memblokir berita itu, dia tahu dia akan datang, tetapi dia datang lebih cepat dari yang dia kira. Holden tidak ingin melihat wanita kejam ini sekarang, selama dia memikirkan apa yang telah dia lakukan, dia ingin memberinya pelajaran yang parah dan membuatnya menderita. Tidak, biarkan dia pergi, Holden berkata dengan serius. Ya, Elena ada di sini, sekarang di luar gerbang villa. Dia bangun di kamar presidensial pagi ini. Dia tidak ingat apapun, dia baru ingat bahwa dia mabuk pada pertemuan tahunan luta di malam dan ingin menjatuhkan Holden, tetapi Holden langsung melemparkannya ke air. Siuman. Memikirkan hal-hal bodoh yang telah dia lakukan, Elena ingin menemukan lubang di tanah. Kemudian, dia meninggalkan keluarga Lu dan kembali ke rumah, segera dia menerima telepon dari Bibisu. Bibisu berkata bahwa Casey dijemput oleh Holden, dan Alex juga pergi. Elena terkejut, dia tidak punya waktu untuk memberitahu Holden tentang pengalaman hidup Alex dan Casey. Dia selalu salah mengira bahwa Alex dan Casey adalah anak Pollard, bukankah dia akan menyakiti kedua anak itu. Elena bergegas ke sini, ingin melihat Holden. Pada saat ini, dengan derit pintu villa dibuka, dan pelayan berdiri di dekat pintu dan berkata, Maaf, bos kami mengatakan dia tidak ingin melihat Anda, dan meminta Anda untuk segera pergi. Apa? Dia tidak ingin melihatnya. Elena segera mengangkat alisnya, aku tidak akan pergi, kedua anakku ada di dalam, di mana Holden, mengapa dia tidak melihatku. Nona, kami juga mendengarkan perintah, guru tidak ingin melihat Anda, jadi mohon segera pergi. Bab 1349. Dengan keras, pelayan langsung menutup pintu villa. Elena, di ruang kerja, Holden berdiri tegak dan tegak di depan jendela Perancis. Dia melihat ke bawah dengan kelopak matanya yang tampan ke bawah, dan sosok ramping Elena menarik perhatiannya. Pintunya tertutup, dan dia tidak pergi, masih berdiri di luar menunggu. Karena dia ingin menunggu, biarkan dia menunggu sebentar. Tiba-tiba terdengar tangis susu dari luar pintu ruang kerja, UU. Holden segera menarik pikirannya, dan dia terkejut, karena ini adalah teriakan Casey, dan Casey menangis. Holden dengan cepat melepaskan kakinya yang panjang, dan berjalan keluar. Dia datang ke kamar dan melihat pelayan yang menggendong gadis kecil itu sambil membujuk, Nona, ada apa denganmu? Jangan menangis, kamu tidak akan cantik jika menangis. Tapi Casey masih menangis, dan orang kecil seperti pangsit meremas tinjunya dan mengusap matanya, menghapus air mata di wajahnya. Holden berkata dengan sungguh-sungguh, kamu keluar. Iya pak, pelayan itu dengan cepat mundur. Holden memandang Casey, Casey sudah mandi, dia mengenakan gaun tali ikat kuning angsa. Dia mengenakan kaus kaki kuning angsa di kaki kecilnya. Sekarang dia menangis sambil berdiri, dan semua kaus kakinya jatuh. Hanya, memperlihatkan kaki kecil yang besar. Holden merasa teriakan Casey menghancurkan hatinya. Dia dengan cepat mengulurkan lengannya yang kuat, dan memeluk Casey di lengannya yang kuat, dan membujuk dengan lembut, Casey, kenapa kamu menangis, beritahu pria dengan cepat. Petik 2 Ada tetesan air mata kristal di wajah kecil gadis kecil giok merah muda itu. Dia dengan sedih melihat Holden, mulut merah mudanya yang kecil muncul, dan dia ingin menangis. Mumi. Casey merindukan mommy dan Casey menginginkan ibu sekarang. Casey merindukan mommy, jadi dia menangis. Holden merasakan sakit di hatinya. Tidak peduli seberapa besar dia tidak bisa memaafkan Elena, ketiga anak itu sangat mencintainya, dan cinta ibu tidak dapat digantikan oleh siapapun. Casey, jangan menangis, ku rasa hari ini sudah larut. Aku akan mengantarmu untuk mencari ibu besok pagi. Oke. Holden mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menepuk punggung Casey. Faktanya, Albert dibesarkan dengan tangannya sendiri. Dia bukan ayah pemula, tapi sekarang gadis kecil itu dipeluknya. Dia lembut dan tanpa tulang. Dia berhati-hati untuk tidak menggunakan kekerasan. Dia takut menyakiti gadis kecil itu. Casey berbaring dengan sedih di bahu Holden dan terisak. Dengan kedutan, hidung kecilnya memerah, dan suaranya dipenuhi dengan tangisan yang memilukan. Tidak ingin aku melihat ibu sekarang, ibu. Saat ini Alex masuk dan memandang Holden, pria tampan, percuma bagimu untuk membujuk Casey seperti ini. Mommy akan menemani Casey tidur. Bahkan saat Mommy sibuk, dia akan melakukan video chat dengan Casey di malam hari. Holden menatap putranya yang lain, Alex, dengan efek matanya, bukankah ini pengecualian malam ini? Alex kecil mengangkat bahu. Tidak, Holden sakit kepala, dan sekarang Elena berada di luar gerbang. Dia sudah memberi perintah untuk tidak membiarkannya masuk, atau membiarkan dia melihat anak-anak. Dan dia juga memutuskan untuk mengambil Alex dan Casey untuk membesarkan mereka, dan dia ingin hak asuh kedua anak ini. Tapi sekarang rencananya sudah berubah. Dia mengabaikan ketergantungan dan cinta anak-anak pada Elena, dan mungkin mustahil untuk memaksa mereka memisahkan mereka dari Mommy. Casey masih menangis, dia buru-buru membujuk, tidak peduli seberapa keras dia membujuk. Holden tertekan, dia menurunkan waksetnya dan mengambil kaos kaki kuning seperti susu dan berwarna krem di atas karpet, dan memakainya untuk gadis kecil itu. Oke, Casey, pria tampan akan membawamu menemui Mommy sekarang, tapi kamu tidak bisa menangis. Baik. Bab 1350 Casey dengan cepat berhenti menangis, menatap Holden dengan mata besar berair. Sangat tampan, bisakah aku melihat ibuku? Tentu saja benar, saya akan mengantarmu ke sana sekarang. Holden meraih tangan kecil Casey dan menuntunnya keluar. Ketika ayah dan putrinya pergi, Alex datang ke balkon kamar. Dia menunduk dan melihat ke bawah. Mommy masih berdiri di sana. Alex kecil, Bu, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Ayah sudah membawa Casey turun untuk menyambut Anda secara langsung, dan Anda harus pergi ke cara berikutnya. Di luar vila, Elena mengeluarkan ponselnya, dia ingin menelpon Holden. Tetapi pada saat ini, dengan derit pintu vila tiba-tiba terbuka, dan cahaya terang di dalamnya langsung keluar. Elena mendongak, dan sosok besar dan kecil dari Holden dan Casey telah terlihat. Mommy, gadis kecil itu segera terbang menuju Elena. Elena mengulurkan tangan rampingnya, menangkap gadis kecil itu, dan memeluknya. Dia mencium pipi kecilnya dengan keras. Casey, apakah kamu merindukan ibu? Ibu sangat merindukanmu. Casey dengan senang hati merangkul leher Elena, dan kakses wajah Mommy, dan berkata dengan senyum susu, Tentu saja, Casey merindukan Mommy setiap hari. Tadi aku ingin Mommy, dan aku harus menangis. Elena melihat bahwa mata Casey memang merah. Seolah-olah dia menangis, dia merasakan sakit di hatinya, dan kakses Casey beberapa kali untuk mengungkapkan cintanya. Casey terkikik di pelukan Mommy, Holden memandang ibu dan putrinya. Tidak peduli betapa marahnya dia pada Elena, tetapi ketika dia melihat ibu dan putrinya, hatinya menjadi lembut, dan dia benar-benar berantakan. Kali ini, Elena mengangkat matanya yang cerah dan menatap Holden, Alex, Tuan Lu, tolong panggil Alex, saya ingin membawa pulang kedua anak itu. Elena juga sedikit marah. Dia membawa kedua anak itu pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tahu betapa bingungnya dia sebagai seorang ibu. Tadi dia sengaja tidak membiarkan dia melihat anak-anaknya dan memintanya untuk berdiri di luar pintu dan menunggu, yang sangat buruk. Holden mengerutkan bibir tipisnya, dan menatap Elena dengan mata tajamnya seperti elang, pulanglah, ke rumah mana untuk kembali, bukankah ini rumah Alex dan Casey? Tubuh ramping Elena tiba-tiba bergetar. Apa yang dia maksud dengan ini? Mungkinkah dia sudah mengetahui pengalaman hidup Alex dan Casey? Melihat tatapan kagetnya, Holden mencibir pada L. Peskurusnya, Elena, kamu benar-benar pembohong, kapan kamu akan berhenti berbohong padaku? Murid Elena menyusut, dia tahu, dia benar-benar tahu pengalaman hidup Alex dan Casey. Faktanya, dia tidak bermaksud menyembunyikannya darinya, dia selalu ingin meluangkan waktu untuk memberitahunya, tetapi dia tidak berharap dia mengetahuinya lebih dulu. Saat ini, Holden memandangi gadis kecil itu dan berkata dengan lembut, Casey, kamu akan tidur di sini malam ini, oke. Casey dengan cepat melihat ke arah Elena dan meminta nasihat, Bu, bisakah kita tidur di sini malam ini, pria baik padaku dan Alex, dia sangat menyukai kita. Casey masih berpikir untuk membiarkan Holden melakukan urusan ayahnya. Sekarang mommy ada di sini, dia, mak comblang kecil, tentu saja, harus menciptakan peluang bagi kedua orang itu. Elena melihat kerinduan di mata Casey, dan karena Holden mengetahui identitas asli anak itu, dia juga ingin mengobrol baik dengannya, jadi dia mengangguk, baiklah, mari kita tidur di sini malam ini. Bagus, Casey bersorak.